. Harga minyak goreng kemasan dan curah naik, pedagang pasar keluhkan sepinya pembeli. CB News Pro Bolinggo, harga minyak goreng curah maupun dalam kemasan saat ini mengalami kenaikan yang cukup drastis, seperti yang terjadi di Pasar Kronong Kecamatan Mayangan Kota Pro Bolinggo, untuk harga minyak kemasan mencapai Rp20.000 per liternya. Salah satu pedagang minyak kemasan di Pasar Kronong, Halimah mengatakan bahwa dalam dua minggu terakhir harga minyak dalam kemasan maupun curah dan juga sembako mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga minat pembeli terhadap pembelian minyak menjadi anjlok alias turun drastis. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran bagi para pedagang. Pendapatan kami menurun, penurunan pendapatan tergantung dari pasar kalau kayak gini di bawah 50%, ucap Halimah, Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022, sementara itu salah satu pembeli, Yani mengatakan, harga minyak curah mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp16.000, kini naik menjadi Rp19.000. Sudah hampir dua minggu harga minyak curah naik, selain itu harga beras juga gula pasir mengalami kenaikan, dari Rp11.000 naik menjadi Rp13.000 per kilonya, terang pembeli, Gogon Harum dan Mamat Abdullah, koresponden CB News melaporkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Lagi belanja, Bu? Iya, Pak. Belanja apa ini? Ini minyak goreng kemasan apa curah? Curah. Curah. Berapa sekarang? Berapa dulu? 19.500. 19.500. Sebelumnya? Sebelumnya ya Rp13.000, Rp14.000. Oh gitu ya, berarti ada kenaikan ya? Oh iya, Pak. Kalau untuk kemasan? Kemasan. Juga naik? Naik semua. Naik kemasan? Anu. Apa minyak goreng? Iya. Itu yang 2 liter itu berapa? Yang 2 liter itu 40-an. 40-an ya? Sebelumnya berapa itu? 35.000 paling anong barisan. Oh gitu ya? Lagi 35.000. Oke, oke, oke. Terima kasih ya. Jangan siapa, Bu? Sama Yanis. Terima kasih. Nah, sementara untuk minyak, ini minyak curah ya? Minyak curah. Berapa sekarang harganya, Bu? Minyak curah sekarang harganya Rp19.500. Sebelumnya Rp15.000 satu kilonya. Oh berarti ada kenaikan? Ada kenaikan melonjak. Iya, berapa, Bu? Sampai berapa? Sampai Rp4.500. Rp4.000-an ya? Sampai Rp4.500. Harga beras juga mengalami naik ya? Iya, Pak. Mengalami kenaikan melonjak. Oh. Sebelumnya berapa? Harga yang paling enak, enak ya? Yang paling enak, iya. Ini beras yang paling enak biasanya Rp11.000. Sekarang? Sekarang bisa Rp12.000. Rp11.500. Oh, gitu ya? Oh, iya, iya, iya. Terus selain itu apa, Bu? Selain beras gula-gula? Gula. Gula juga naik Rp13.000. Yang tadinya Rp12.000 sekarang Rp13.000. Sekarang naik. Oh, berarti naik Rp1.000 ya? Iya, naik Rp1.000. Berarti ini mayoritas kebutuhan bahan pokok ya? Itu mengalami naik ya? Iya. Sejak kapan ini, Bu? Seminggu yang lalu? Oh, dua minggu yang lalu, Pak. Sudah naik ya? Iya, naik semua. Memasuki awal-awal tahun 2022 ini ya? Iya, kan ya? Tapi kalau sebelumnya awal-awal tahun 2022 memang sudah naik. Terus awal 2022 tambah meloncat. Tambah meloncat. Harganya tambah meloncat. Oke. Iya, iya. Dengan siapa, Bu? Dengan Ibu Halima. Oh, iya. Berdagang di Pasar Keronong ya? Pasar Keronong, iya. Oke, iya. Makasih, Bu. Iya. Tidakoni. freely Tsch. Iya. 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 Yeah. 00h companyот. Tidakoni. Visits workout.